Intro Ayo ayo yang ngaku foodies jatini pasti susah banget nolak godaan makanan yang tampilan yang menarik dan aromanya menggiurkan Korang katanya foodies yang lagi diet pun tuh bisa runtuh tuh pertahanan kalau ketemu sama makanan lazif Apa betul begitu? Kita buktiin aja ya Babat iso kongso, segala macem kongso, ada kongso ayam, kongso telur, kongso paru, pokoknya bisa dikongso semua Oh gitu, tapi saya pengen yang ada nasi-nasinya? Nasi goreng babat iso Oh ala ternyata gue terbeneran lapar foodies, pantasan yang dicari nasi Oke lah yuk kita intip ya, apa sih bedanya nasi goreng babat iso ini dengan nasi goreng lainnya? Si babatnya sama usus ini ya pak ya? Langsung mau dimasuk Gongso adalah proses memasak dengan cara ditumis dan mengandung sedikit atau nyaris tanpa air Semua jualan ini udah matang nih foodies, babatnya aja di presto sampe setengah jaman Tujuannya ya biar gak alot nanti saat dimakan Setelah babat dan iso ditumis bareng sama obong merah, baru deh tuh kita masukin sambalnya foodies Level pedasnya sesuai selera ya Kalau kalian berani pedas ya harus berani tanggung resikonya nih begini Ternyata ini dia nih yang bikin tadi narik kesini ya bu ya Dari situ aja bu aromanya udah tus gitu Terasa pengen tau sama rasa lapar langsung keluar tuh pak gara-gara si bumbu-bumbunya ini nih Waduh ini kayak cinta pada kesan pertama Wih sekali aromanya nyamper datang lah terasa lapar foodies Saking laparnya nih ada yang gak sabar juga tuh pengen cepet-cepet jadi pesenannya Aduh Pak ini dari tadi numis kapan nasi yang dimasukin pak? Ya tadi dulu penyacuan semua sampe bumbunya meresapin Oh gitu Jadi kalo si gongso ini gongso nya dulu Di suhunya sampe disama ratain gitu ya pak Biar nyerep bumbunya semua baru nasinya yang terakhir Nah sebelum nasi lengkapin dulu bumbunya ya foodies Ada garam, bumbu, campur bawang putih dan juga kecap Oh iya ini dijamin rasanya otentik Semarang punya nih foodies Kecapnya aja bilang semua dari Semarang Terakhir baru kita tambahin nasi serta daun bawang ya Aduk-aduk terus sampe bumbunya merata Carang main dulu tuh tanes meja ya? Enggak pak, saya mainnya bola pak Nah keliatan tangannya gak bisa relax Iya ini saya goreng dua piring aja kayaknya ngurut nih pak ininya langsung Pak silahkan dilanjutin pak Nah loh ada yang menyerah nih foodies Tapi masih sabar nunggu kan? Pak nih hidung saya makin lama makin gak kuat nih pak Saya tunggu disitu aja ya pak Sampai si makanannya jadi Tapi saya juga mau mesen tuh tadi yang gongso nya Nasi goreng gobat iso cek Gongso campur cek Ayam goreng rempah plus sambal juga cek Gak pake lama langsung takis Oke foodies Tuh bapaknya lagi bikin Emang si aroma gongso nya itu nyenget banget Wih masih anget nih foodies Baru turun dari penggorengan Jadi aromanya pun masih nampo banget di hidung Dah kalau udah di icip kira-kira apa nih kata lidah Nentep Enak banget nih Tadi aku mesennya tuh gak terlalu pedes sedang aja Rasa bumbu nasi gorengnya tuh Wah nyampur banget enak banget disini sih Pisau nya sama baban nya juga the best banget nih Rasa dominan nya tuh Lebih ke manis ya Karena tadi tuh kecapnya beda Kecap yang dari Semarang Itu bikin rasanya makin keluar lagi Manisnya makin enak lagi Manisnya tuh manis-manis gurih gitu Ada yang mengenal kuliner Jawa identik dengan cinta rasa manis Itu ternyata gak sepenuhnya benar foodies Dan juga gak salah sih Tapi kuliner yang satu ini memang punya racikan bumbu yang pekat dan kental Karena menggunakan kecap So rasanya pun unik kayak manis gurih gimana gitu Apalagi ketemu sama babat dan iso nya yang empuk Aduh Untuk si babat nya itu gak alat Ini enak banget langsung digigit Kayak nyes gitu Isonya juga digigit enak banget Mantep banget Ini sekarang kita mau geser ke gongso nya nih Ini yang tadi narik-narik pas lagi jalan ini dia nih Disini isinya tuh ada iso Terus juga ada hati Ada babat Sama ada paru nya nih Wah kalo diliat dari tekstur nya nih Si kuahnya itu bukan Apa bumbunya itu kayak kental banget tuh Kita ambil paling bawah ya nih Wah tuh Tuh Bumbu gongso nya nih Bumbu gongso hampir sama dengan bumbu yang dipakai untuk membuat nasi goreng Uniknya nih bumbu yang pekat gak cuma mengundang lidah bergoyang Tapi juga menyelamatkan hidung kita dari aroma amis yang kadang bikin gak nyaman ya saat kita makan Bumbunya kental banget Terus juga gurih banget Tapi tetep dominan rasa manisnya Karena tadi si kecap dari semarangnya itu yang bikin rasa manis gurihnya itu makin mantep Kenyalnya pas Tapi kayak gampang banget digigit Mantep The best ini the best Jajin kepawan Pitu kurang lengkap rasanya kalo gak sekalian icip menu favorit lainnya yakni ayam goreng rempah Bumbu gudis Wah budis Mantep banget ini Nasi goreng babat isonya The best Eh gongso campurnya juga enak banget Manisnya pas gurihnya pas Pokoknya mantep Tapi tadi aku penasaran juga nih Karena di menu nya tuh ada ayam goreng rempah Kita cobain aja Proses marinasi dengan bumbu yang kayak rempah Gak cuma bikin daging ayamnya jadi gurih Tapi juga empuk Tuh sekali hap aja langsung berotol dari tulangnya dong Mantep ya Daging ayamnya lembut banget budis Gimana-gimana udah pada ngiler belum nih yang naik guntur makan Ada yang kena racin makan receh ya Oke lah catet ya alamatnya Nasi goreng babat isopawan pitu ada di jalan Taman Wijai Kusuma 2 Nomor 21D Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Dari jam 9 pagi udah buka nih foodies Mau order online atau icip di tempatnya langsung Sambil liat cara masaknya juga bisa banget Gak ada yang salah ini Menu disini semuanya enak-enak banget Dari nasi gorengnya Gongso nya Terus juga ayam gorengnya Ini dia nih Makan receh Menu receh Tapi rasanya gak receh Coba tebak Bentuknya bulat Tengahnya bulat Warnanya hitam Dan bisa gelinding Yes Yang nebak jawabnya ban Kalian salah ya Yang bener tuh donat gosong nih foodies Eh eh Tapi katanya Nita Sofiani Si di warung Pawon Mill ini nih Donatnya gak ada yang gosong Tapi gurih dan manis gitu loh Ah yang bener nih Nita Coba-coba mana nih buktinya Ini cemilin Eh 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 malam mbak Ya ampun Buat buat flash donat Buat? Hati ini malah diajakin kita sekalian bikin donatnya foodies Hayuk lah Oh ternyata disini tuh cuma tempat jualannya aja foodies Rumah produksi pembuatan donatnya beda lagi Tapi disini selalu ready stock baik donat menu maupun donat mantulnya Tuh stoknya di freezer banyak banget ya Ini adalah stok donat yang udah jadi foodies Bahannya itu kalau gak salah terbuat dari tepung kentang dan juga tepung terigu Bener gak sih? Ya bener tepung terigu Tapi kentangnya kentang asli kita pakai Katanya foodies campuran kentang dalam adonan donat akan membuat tekstur donat jadi lembut Nanti kita buktiin ya Sekarang kita siapin dulu nih donatnya Kita taruh di try dulu kita tunggu 2 jam baru kita goreng Oh harus tunggu sampe kembang dulu baru nanti kita goreng Waduh foodies lama juga ya jadi ini saya nunggu 2 jam nih mbak Ayo nih kira-kira kalau 2 jam nunggu nih kamu mau ngapain yuk Tenang aja foodies dari jam 7 pagi nih stok adonannya udah dikeluarin dari freezer kok Jadi selalu ada stok yang udah siap untuk digoreng Nah setelah didiamkan selama 2 jam bentuk adonannya jadi mengembang seperti ini nih Awalnya tuh ya begini nih sekecil ini dan juga lebih keras Dan sedangkan yang ini nih yang udah proses pengembangan ini jadi lebih ringan dan juga sudah mengembang Adonan untuk donat menul dan donat mantul sama ya foodies cuma beda ukuran dan bentuknya aja Donat menul beratnya 30 gram per biji dan gak berlubang Sedangkan donat mantul bobatnya 60 gram dengan lubang di tengahnya Lubang dibuat dengan menggunakan salah satu jari yang diselipkan di tengah Sambil adonannya terus diputar hingga adonannya berlubang foodies Ngacau deh yang aku Tuh budi Agak kurang simetris tapi gak apa-apa lah ya Iya deh nit namanya juga belajar ya Setelah dilubangi adonannya segera diletakkan kembali ke raknya foodies Oke deh kalau gitu langsung kita goreng aja ya mba Hah? Tapi kok kayak gini ya mba? Ini kepes banget liat deh foodies yang tadi aku pegang Benernya kalau udah ngembangin lah boleh dipegang Oh gitu? Kayaknya ntar kompet Iya jadi kita gorengnya Satu try langsung kita masukin ke minyak Sekali cemplung bisa menggoreng sampai 30 donat menul atau 24 donat mantul foodies Proses menggorengnya ini nih foodies memakan waktu sekitar 2 menit aja Tapi selama itu tangan gak boleh nganggur Setelah try masuk ke penggorengan donat langsung dibalik satu kali Oh iya kalau ada donat yang menempel satu sama lain Sekali dipisahin ya foodies Gia gak berantem Setelah bagian bawahnya agak kecoklatan donatnya dibalik sekali lagi Menggoreng donat gak boleh bolak-balik ya foodies Semakin sering dibolak-balik donatnya malah makin menyerap minyak banyak Udah mateng Udah kelihatannya udah lebih mengembang Terus juga udah ada warna putihnya Jadi yang mungkin menandakan kalau ini tuh udah mengembang gitu ya Ada perbedaannya bisa kelihatan ya White ring merupakan penanda bahwa adonan donatnya udah mengembang dan ringan foodies Donat akan mengambang sehingga ada bagian donat yang tidak terendam minyak Dan warnanya lebih cerah ketimbang bagian lain Nah dengan tampilan seperti ini nih donat jadi kelihatan estetis sih Sebelum diberi glaze dan juga topping donatnya harus dalam keadaan kering Biasanya donat yang baru matang itu diteriskan di rak-rak seperti ini Tadaaa ini dia foodies Ini dia donat yang tadi udah ditiriskan Nah sekarang waktunya kita menghias kali ya Menghias dengan selai-selai dan juga ada topping-toppingnya ya Wih pilihan glaze-nya banyak banget Ada taruh vanila, coklat, green tea, strawberry, piramisu, cappuccino, dan buttercream Kalau toppingnya nih kalian bisa pilih almond, mese, coklat, oreo, red velvet, choco ball, dan choco crunch Rame ya Oh iya foodies disini kita bisa beli donat satuan atau dengan paket Paketnya juga murce banget alias receh mulai dari paket pelajar yang harganya 10 ribu aja Nah kalau untuk ramean nih kita juga bisa pesen paket keluarga atau keluarga besar yang jumlah donatnya lebih banyak foodies Ini dia foodies donat menul yang ada di Pawon Miul Nah sekarang aku mau langsung cobain gimana sih rasa dari donat yang hits banget gitu kan ya Nah aku akan coba pertama-tama dari yang bestsellernya dulu Tadi tuh kalau gak salah yang bestseller itu yang tiramisu oreo Yang bestseller emang gak boleh ketinggalan ya Dimana ada makan rai cema pasti yang dicari bestsellernya nih Yuk kita buktiin ya Manis tiramisunya pas Gak kemanisan banget tapi ya rasa tiramisu aja Ya aku cobain sebelum digoreng itu tuh kerasa banget adonannya pun memang bener-bener fluffy banget Dan betul sesuai dengan juga rasanya ini Teksturnya bener-bener fluffy gak keras enak dan juga ini perpaduannya pas banget Bu Anis yang pemilik Pawon Miul ini punya cara jitu memanjakan lidah para pecita donat Penambahan kentang pada adonan donat akan membuat donat menjadi lebih lembut dan empuk banget Tapi gak lembek tuh foodies Donat bikinan Pawon Miul ini paling pasti santap selagi hangat Tapi kalaupun udah gak hangat donatnya tetep lembut loh foodies Dan juga empuk sama sekali gak keras ataupun alat loh Rasanya lebih giung ya dari yang sebelumnya daripada si tiramisu sebelumnya Ini tuh kayak stroberi gitu Dikasih toppingan kacang Teksturnya halus gak keras Tadi foodies juga mungkin udah bisa liat ya aku makan tuh gak yang kayak bertenaga gitu Karena emang bener-bener fluffy itu Enak banget Aduh kenapa jadi ngunyang melulusin it Ini enak doi nempel amper Ayo Masa donat selusin mau dihabisin sendiri Eh eh menurut Nita apa sih alasannya nih kenapa foodies wajib banget buat ikutan icip donatnya Pawon Miul Terus foodies yang menariknya lagi nih buat aku ya Kalian bisa liat dong warna-warnanya tuh cantik banget ya Enggak sih Ini tuh cocok banget buat mungkin adek-adek kalian Atau mungkin anak-anak kalian yang mungkin Apa ya anak-anaknya seneng banget ya warna-warni gitu Nah yang imut-imut kayak donat menol nih foodies Emang gemesin banget ya Tapi kalau kalian kurang puas ada kok donat Pawon Miul yang ukuran yang lebih besar Kayak gini nih Ini namanya donat mantul Wih rasanya pasti ikut mantul nih foodies Oke kita cobain ini tuh kayaknya rasa coklat gitu ya Tuh Ini gak ada topping apa-apa Cuman ini tuh perpaduan dari selainya aja Kita cobain ya Ini bener-bener masih anget banget Fluffy banget Teksturnya halus Gak keras sama sekali Gak harus bertenaga aku makannya Perpaduannya juga enak juga nih Karena ini tuh perpaduan dari coklat sama ada strawberry-nya Enak loh foodies Jadi pengen tambah lagi nih Soal harga gak usah khawatir Pawon Miul ini punya banyak banget tawaran paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita Mulai dari paket pelajar Paket mahasiswa Paket karyawan Dan paket keluarga Itu udah termasuk minumnya loh foodies Lengkap kan Tapi kalau kalian pengen beli satuan atau lesinan Juga bisa kok Satu buat donat menol harganya cuma 3.500 aja Kalau yang mantul 7.000 rupiah per piece ya Yuk 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 diborong yuk Donat kentangnya Pawon Miul ya Yang ada di Jalan Bangka Raya 2C Nomor 38 di Palamampang Mampang Perapatan Jakarta Selatan Cabang lainnya ada juga nih foodies Di Jalan Bangka Raya Dan Jalan Pol Tangan Raya Bukannya dari jam 7 pagi ya Makan receh Menu receh Tapi rasanya gak recehan Hai 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 foodies Ada yang semangat part 5 nih Pagi-pagi udah bangun terus langsung ke pasar Kira-kira Kevin hai kau mau ngapain sih Sampai niat banget hubungan pagi Ngalahin ibu-ibu Langsung aja yuk kita check-check Halo foodies Kali ini aku lagi ada di pasar Palmerah Jakarta Pusat Yang mana aku disini bukan mau beli barang ataupun sayuran Tapi aku mau kuliner yang makanan receh Yang katanya enak disini Kalian kepo gak ada apa disini Yuk ikutin aku Ya muter terus bang Lurus Belok Iya iya belok Naik tangga ya Nah dikit lagi dikit lagi Malamnya foodies namanya juga pasar tradisional Emang kayak labirin Banyak banget belokannya Nah ini dia foodies tempatnya Soto goreng Bang Ateng Kalian kepo gak soto Tapi digoreng Kita tanya langsung aja ke Bang Ateng yuk Bang Ateng Maaf saya bukan Bang Ateng Oh bukan Bang Ateng Bang Ateng itu nama soto aja Wah nama sotonya foodies Gimana bang Ini namanya siapa? Namanya Pak Oman Pak Oman Pak Oman ini gimana beneran digoreng? Iya emang digoreng Wah foodies beneran digoreng Soto tapi digoreng Udah langsung kepo aja langsung gimana cara buatnya Saya boleh bantuin gak? Boleh 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 Foodies pasti kepo bingit kan Gimana sih cara membuat soto unik bin ajaib ini? Jis pertamanya kita siapin isian sotonya dulu Foodies bisa pilih mau dagingnya aja atau campur Kalau campur berarti ada babat, paruh, kikil, sama daging bagian kepala Mantap Lanjut kita goreng yuk Buang putih yang udah dicincang dimasukin ke minyak panas dan dikasih bumbu rempah rahasia Abis itu masukin dagingnya dan tambahkan penjadap rasa serta garam Tumis-tumis sebentar dan diamkan sekitar 2 menit Sambil nunggu kita raci kuah sotonya ya Yes tetep ada kuahnya dong foodies biar makin lazis Untuk kuahnya gak jauh beda Kayak kuah soto pada umumnya bisa pakai kuah santan atau bening dengan pelengkap seperti tomat Gentangnya sudah digoreng dan daun bawang Hmm kayaknya udah mateng dikab Yuk coba di check it out Wah udah nih kayaknya foodies Ini gimana pak udah ditiriskan dulu Oke diangkat ya Kita angkat dulu foodies Ayo kita angkat Di apa lagi? Oh di proses lagi Biar makin kenyal foodies Biar makin gurih Jadi kita di oseng lagi Wah harap bersabar ya foodies Ini ujian Ternyata untuk menikmati makanan unik kayak begini Prosesnya panjang juga ya Sekarang dagingnya harus di oseng dulu nih Bahan-bahannya ada santan, kecap, sambal, acar, jeruk, limau Lanjut seng-oseng-oseng Hingga terkaramelisasi secara sempurna Ayo sedar Gimana nih Kevin? Udah siap kan soto gorengnya? Hmm harum banget foodies Sudah pasti ini enak buat Selain ini ada apa lagi pak? Ada soto min, soto biasa Soto tangkar kayak gitu Aku mau coba soto mi deh pak Soto mi boleh Karena kalau aku satu kurang foodies Jadinya aku mau cobain soto mi Oke apa satu ya pak? Soto goreng dan soto mi udah siap di depan mata nih foodies Kalau dari penampakannya sih Soto mi-nya persis kayak soto mi khas bogor ya Sementara soto goreng untuk kuah dan tumisan dagingnya disajikan secara terpisah Sok atuh sikat Kevin Punyusirin bingit gak sih sama rasanya si soto goreng? Harusnya mah tekstur dagingnya jadi super lembut sih Iya gak? Ini tuh foodies Kenyal Manis banget Ada asum-asumnya dari acarnya Juara Mantep Belum sah nih kalau gak pake kuah ya Coba itu di Gitu dulu dong Manis Kental kecapnya Bawangnya harum Kita coba lagi Juara Kok kata Sundanya mah? Menaklisan Hasil olahan dua kalinya jadi dagingnya bener-bener meresap banget sih bumbu-bumbunya Jumlah Jumlah lagi ininya bikin segar banget Aduh kalau dicampur sama daging bentar ya Segar banget Kita pake mping Biar makin gurih Enak banget foodies Bener-bener perpaduan rasa yang kaya banget Mulai dari manis, asam, gurih, asin, pedes semua ada Duet sempurna antara bumbu kental dari tumisan daging dan kuah santan yang mendok khas soto tangkar Aih cekul Liat tuh Kevin aja sampe keringetan saking nikmatnya Nikmat sih nikmat ya Tapi soto mie-nya jangan dianggurin juga dong Kevin Terbaper lagi dia Kita coba soto mie-nya Luar biasa foodies Bisa diliat Wah mantep Wah isi soto mie-nya beneran gak pelit sih ini Sampai tumpe-tumpe foodies Belum lagi rasa kwayang gurih plus campuran riso untuk menambah sensasi krenyes-krenyes di mulut Aduh-aduh Sajian mak news ini udah bisa dinikmatin mulai dari harga 20 ribuan aja Receh bingits kan Eh by the way lagi nikmat makan nih kok Kevin sampe celenggang-celengguk gitu sih Liat apaan sih Disini tuh rame banget karena disini juga lagi ada shooting juga di bawah kayaknya Kita liat Tuh Gatau ada shooting apaan tapi kita lanjut makan lagi ya foodies Emang gini foodies kalau kuliner di pasar tradisional ada aja momen yang gak terduga ya Liat deh disini tuh semuanya kayak berbaur gitu Mulai dari anak-anak, orang tua, ada pedagang, pembeli sampe kameramen TV juga Haha seru banget ya Oke deh kalau gitu sekarang Kevin mau bocorin lokasinya nih biar foodies gak nyasar nanti oke Kalian bisa datang ke pasar palmera blok 09 dan menurut aku tetep sih yang juara karena yang disininya soto goreng Bang Ateng Ini tetep sih nomor satu buat aku foodies luar biasa ini enak banget Oke foodies makan receh menu receh tapi rasa gak receh Ya habis luar biasa makan Hmm 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 Ooh Hmm